Pada Rabu, 13 Maret 2024, Toyota Motor setuju untuk memberikan kenaikan gaji terbesar dalam 25 tahun terakhir kepada pekerja pabrik. Mengutip Reuters, ada sejumlah produsen mobil yang menyetujui tuntutan pekerja untuk kenaikan gaji pada negosiasi upah tahunan yang berakhir pada hari Rabu. Sebut saja Toyota, Panasonic, Nippon Steel dan Nissan. Pembicaraan tersebut, yang sudah lama menjadi ciri khas hubungan kolaboratif antara manajemen dan buruh Jepang, diawasi dengan ketat tahun ini. Pasalnya, kenaikan gaji diperkirakan akan membantu membuka jalan bagi bank sentral untuk mengakhiri kebijakan suku bunga negatif yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Toyota mengatakan pihaknya menyetujui tuntutan kenaikan gaji bulanan sebanyak 28.440 yen dan pembayaran bonus yang merupakan rekor tertinggi. Sesuai dengan praktik sebelumnya, perusahaan tidak memberikan angka persentase kenaikan gaji. Kami melihat momentum kuat untuk kenaikan upah, kata jurubicara pemerintah Jepang dan Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshima Sahayashi, kepada wartawan. Dia menambahkan, sangat penting bahwa momentum kenaikan upah yang kuat akan menyebar ke perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Perdana Menteri Fumio Kishida telah menjadikan upaya untuk mengakhiri pertumbuhan upah yang rendah selama bertahun-tahun sebagai prioritas utama untuk meningkatkan belanja konsumen yang lemah. Kenaikan upah di Jepang masih jauh di belakang rata-rata kelompok negara-negara kaya OECD. Bank of Japan juga mencermati hasilnya sebagai data penting dalam memutuskan kapan akan mengakhiri suku bunga negatif yang sudah diterapkan sejak tahun 2016. Bank of Japan akan mengadakan pertemuan penetapan kebijakan berikutnya pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2024. Hasil negosiasi upah tahunan tahun ini sangat penting dalam menentukan waktu penghentian stimulus besar-besaran, kata Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda.